Langsung melaksanakan penanganan ujur rasa. Kemudian, dari rekam jejak digital yang ditinggal oleh pelaku dan dianalisa oleh Direkturat Cyber di Laboratorium Forensik Digital, berhasil ditemukan untuk pelakunya ini. Ini dia sebagai kreator dan juga sebagai buzzer. Dia mengedit foto, membuat narasi di dalam kontennya tersebut, kemudian memviralkan di beberapa akun, baik akun di media sosial maupun melalui WIWA Group. Untuk lebih jelasnya, secara teknis, saya persilakan Pak Rikir Naldo untuk menjelaskan ke teman-teman media yang bagaimana pengungkapannya, kemudian pasal yang dilanggar, dan secara teknis apa yang perlu disampaikan. Pak Rikir, silakan. Terima kasih Bapak Karol Bin Mas. Assalamualaikum Wr. Wb. Langsung saja saya sampaikan bahwa Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri itu telah melakukan penangkapan terhadap saudara SDA, yang mana saudara SDA ini beralamat di daerah Karanggeku, daerah Bekasi. Pekerjaannya adalah wira swasta, yang mana beliau ini telah melakukan perbuatan menyebarkan informasi, kemudian untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan sara. Dan kemudian juga yang bersangkutan ini juga melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa kebencian dengan menyebarkan berita ataupun pemberitahuan bohong di media sosial yang mengakibatkan keonaran di masyarakat. Kami Direkturat Tindak Pidana Cyber berdasarkan informasi yang kami terima, berdasarkan patroli cyber yang kita lakukan telah menemukan yang bersangkutan ini adalah seorang yang menyebarkan ke beberapa WA Group menyebarkan ke beberapa WA Group yang pertama kali menyebarkan ke beberapa WA Group sehingga berita ini menjadi viral bahwa kepolisian negara Republik Indonesia melibatkan polisi dari negara lain berdasarkan capture-an ataupun foto yang dilakukan oleh seseorang di TKP pada saat kejadian unjuk rasa dan seseorang tersebut melakukan selfie selfie-nya itulah diunggah dengan mengatakan bahwa tiga orang yang ada di belakangnya dia ini adalah polisi-polisi dari negara lain untuk itu kami sudah melakukan penangkapan kemarin pada pukul 16.30 di daerah Bekasi untuk tersangka juga sudah mengakui perbuatannya nanti akan saya kasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu terus kemudian untuk pasal yang kita kenakan kepada yang bersangkutan ini adalah pasal 45 ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 16 Junto pasal 4 huruf B angka 1 undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 ayat 1 tahun 1900 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang mana yang mana kita akumulasikan yang bersangkutan kita kenakan ancaman perkiraan ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan denda-denda yang sudah ditentukan dalam undang-undang tersebut apabila tidak melakukan kewajibannya untuk itu pada kesempatan ini kami hadirkan beberapa anggota ataupun 3 orang anggota BRIMOB kepolisian negara Republik Indonesia yang kemarin sempat viral dan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ini asli polisi Indonesia kami persilakan untuk dibuka dan memperkenalkan diri selamat siang untuk semuanya wajib jeneral wajib benar kami tegaskan sekali lagi bahwa kami adalah asli BRIMOB bukan polisi Cina bahwa saya adalah BRIMOB Sumatera Utara saya asli dari Sumatera Utara mungkin terima kasih saya perkenalkan saya dari BRIMOB Sumatera Utara tepatnya di Tepunggi saya asli orang Indonesia izin jeneral izin gudan disini saya mau menegaskan bahwa saya asli BRIMOB Indonesia yang bertugas di daerah Polda Sumatera Utara yang bertepatnya di kota tebing tinggi data semen B jadi berita yang disebarkan selama ini itu murni hoax jadi kami menyatakan bahwa kami memang murni BRIMOB Indonesia dan berdarah Indonesia terima kasih dari jeneral bahwa dari jejak digital tersebutlah berhasil diungkap oleh Direkturat Cyber Baris Krim tentunya ya belajar dari pengalaman-pengalaman pengungkapan tersebut Baris Krim juga terus akan mendalami ya setiap akun-akun yang menyebarkan konten-konten baik itu berupa foto berupa video voice narasi-narasi yang bersifat provokatif bersifat hoax bersifat ujar kebencian ya insyaallah nanti dengan mulai melalui proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik krim explikasi ini akan diungkap ya sekali lagi ini akan diungkap cukup ya rekan-rekan ada pertanyaan terus untuk perlu ditunjukin ya ini coba ditunjukin video 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 ada ada saya ingat silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya menerima berita tersebut itu dari seseorang artinya itu bukan kreasi saya cuma saya terserang khilaf sehingga saya ikut menyebarkan berita tersebut pada kesempatan ini pada kesempatan ini saya mohon maaf pada semua pihak terutama kepolisian karena saya ternyata tidak cermat di dalam memanfaatkan media sosial yang ada mudah-mudahan ini merupakan sebuah klarifikasi terima kasih jadi memang dalam menggunakan media sosial kita selalu mengharapkan kepada seluruh orang negara sebetul-betul bijak ya disaring dulu sebelum disaring betul-betul harus cerdas dalam menggunakan media sosial ya kalau misalnya tidak cerdas atau tidak bijak dalam menggunakan media sosial karena kita sadari media sosial ini adalah area publik apa yang sudah terlanjur kita viralkan yang kita kirim itu akan dijadikan sebagai alat bukti dan jejak digital di media sosial itu akan sulit untuk dihapus ya jadi jadi itu dihapus dihapus periksaan lebih lanjut kita belum kita belum melakukan pemeriksaan secara mendalam karena baru tadi malam kita melakukan penangkapan namun berdasarkan informasi awal yang kami terima bahwa yang bersangkutan ini tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi ini dengan kata lain untuk kepentingan dirinya sendiri belum ada informasi lanjutan yang kami peroleh bahwa yang bersangkutan ini dibayar ataupun dimanfaatkan oleh kelompok tertentu terima kasih terima kasih terima kasih